Hai guys, selamat datang di channel aku, aku Chris, dan kali ini aku ingin mereview produk lokal in parfum lokal Ini aku punya dari Glenmorsen, jadi sebelumnya aku mau say thank you so much untuk tim Glenmorsen udah ngirimin aku Keempat variannya, aku punya empat disini ya, ada empat varian parfumnya Untuk aku cobain dan aku bisa share ke teman-teman di Youtube semua Thank you so much sekali lagi untuk tim Glenmorsen Nah, jadi pas datang tuh seperti ini, ada dua kardus disini Jadi satu kardusnya itu isinya tuh ada dua, ada dua variannya disini, masing-masing Nah, jadi kita buka aja langsung kali ya, nih Jadi dalamnya tuh seperti ini Ini dia, boxnya tuh ada dalamnya lagi ya, box seperti ini Ini tuh warnanya agak ke biru donker gitu Ini yang untuk linia ke maskulin Sedangkan kalau yang linia ke feminin itu dia warnanya agak keungu-unguan gitu Disini sih boxnya tuh gak ada varian itunya ya, apa nama varian si parfumnya tersendiri gitu gak ada sih disini Jadi ini aku buka dulu deh ya, biar sebagai contoh kita lihat gimana dalamnya gitu Nah, ini kita buka Nah, dalamnya tuh ada seperti ini, ada penyanggahnya gitu ya Ini harusnya sih di dalam gitu Datang seperti itu, soalnya ini karena udah aku buka dan udah aku tes kan sebelumnya Jadi udah gak beraturan lagi seperti ini Nah, ini kan ada yang Romero Yaudi parfum ya Ini dia yang untuk maskulinnya Yang kayak tadi seperti aku bilang Kalau yang warna keunguan ini, yang ke biru-biruan ini tuh kalau gak salah memang linia kemaskulin semua ya Seperti ini botolnya Dia tuh, ini sticker glamour Disini ada 6 variannya, ini 55ml Di belakangnya gak ada apa-apa Seperti ini Ini juga sama, yang lain juga seperti itu Jadi, lebih baik untuk mempersingkat waktu Ini aku langsung buka aja semua botolnya, oke One, two, three Ya, ini dia keempat varian parfumnya Jadi, aku dikirimnya ada disini yang tadi udah kita lihat Ada Romero Ada Hello Summer Ini juga yang linia kemaskulin Ada Poppy Sexy Vanilla Ada Juliet Love Story Disini, jadi ada 4 Ada 2 ini yang feminin Ini 2 yang maskulin Nah, pertama kita bahas dulu langsung ke yang Romero kali ya Jadi ini aku kesampingkan dulu yang lainnya Botol-botol si warna-warna lucu dan cantiknya ini Ya, si Romero ini aku bacain notes-notesnya dulu ya Biar kita enak untuk ngobrolin si Romero ini Iya, dia top notes-nya itu ada Grapefruit, Bergamot, and Apple Middle notes-nya itu ada Hazelnut, Honey, Vanilla, and White Chocolate Best notes-nya itu ada Patchouli, Amber, Vetiver, and Mask Nah, kita langsung spray aja deh si Romero ini di tangan kiri aku By the way, ini tutupnya ya cap-nya Bener-bener kenceng banget Jadi kalian mau gimana, ini juga gak akan lepas Ini aja kalau misalnya buka tuh harus dengan tenaga aku tuh Bentar Iya, oh wow Beneran kenceng banget ini sih tutupnya itu Oke, kita spray deh langsung disini ya Ya, oke Nah, aromanya gimana sih si Romero ini? Ya, oke Pas di awal spray ini si Romero Itu aku langsung disambut sama aroma citrus dan buah-buahan Tapi, surprisingly dia gak tajam atau harsh gitu ke hidung Aroma si citrusnya itu ya Biasanya aroma citrus di parfum yang linia ke maskul itu agak lumayan strong Cuman ini gak Di awal pas aku langsung spray dan aku langsung cium Di tempat aku spray itu gak kayak langsung nyakitin hidung gitu loh Jadi masih smooth gitu Aromanya di hidung ya Di hidung pas pertama kali spray seperti itu Nah, setelah itu nih Mulai bermunjulan aroma seperti creamy dan nutty dari hazelnut gitu ya nutnya itu Dan vanilla and white chocolate pun ada gitu Ter-detect di hidung aku Aroma manisnya tuh seperti itu Dan itu udah aroma si citrusnya tadi tuh Pas aroma creamynya keluar Si aroma citrus yang di awal itu beneran langsung ke Kayak tone down gitu loh Langsung meredak gitu Gak hilang setotal Gak hilang total aroma citrusnya Masih ada cuman lebih kayak kalem gitu aroma citrusnya Dan setelah aroma yang creamy tadi itu keluar tuh ya Jadi aromanya tuh beneran kayak Langsung berubah jadi manis Karena ada aroma honey pun cukup ter-detect juga di hidung aku Dia ini Tipe parfum yang manis yang bisa aku bilang Vibesnya tuh ke gormang ya Ini parfum cowok yang Vibesnya tuh ke gormang gitu Yang beneran kayak manis gitu Dan That's why nih ya That's why Walaupun ini linia ke cowok ya Si romero ini Tapi Cewek atau cowok masih bisa pakai menurut aku Karena Aromanya tuh masih cocok aja gitu Untuk dipakai sama cewek juga Karena aroma manisnya itu Kalau misalnya kalian memang Cewek ya suka aroma Kayak Vanilla Manis kayak gitu Tapi Mau ada yang sedikit Ada strongnya gitu Impresinya gitu Kalian bisa cobain romero ini Dan sepertinya nih ya Ini tuh lebih cocok dipakai di malam hari Untuk date night Atau untuk hangout gitu Bareng temen-temen Kayaknya ini lebih cocoknya gitu sih Dibandingkan Kalau dipakai siang-siang Menurut aku ya Gitu Dan ini nih Kalau boleh jujur Romero ini tuh Vibe yang aku dapet nih ya Dari romero ini tuh Ke arah Parfumnya Paco Raban Yang One Million Lucky Itu Sedikit ada Vibe kesana gitu Si romero ini gitu Ketika pas aku spray Agak mengingatkan gitu Ke parfum itu gitu Oke Nah next Kita sekarang langsung aja nih Biar gak berlama-lama Ke kandidat berikutnya Yaitu ada Juliet Atau lengkapnya itu Juliet Love Story Nah kalau untuk notes-notesnya Juliet ini nih Dia top notesnya itu ada Lechie Mandarin Orange And Grapefruit Middle notesnya itu ada Jasmine Rose Lavender And Iris Best notesnya itu ada Mask Sandalwood And Amberwood Nah kita spray Juliet Love Story Di tangan kiri aku disini Tadi kan romero disini ya Ya oke Nah oke Si Juliet ini nih Dia di opening Aroma bebungaan yang cantik Itu langsung Terasa jelas banget Di hidung aku Jadi Kayak Langsung beneran Oh ini Ini beneran Floralnya kenceng banget Gitu di si Juliet ini Gitu Dan Bunga yang Paling vokal itu Di hidung aku Itu menurut aku Itu bunga rose ya Di si Juliet ini Dan Bunga lavender pun ada Dan itu tuh Bunga lavender tuh Ngebuat Aromanya jadi sedikit Lebih kayak gloomy Gitu Jadi sedikit lebih Agak dark Sedikit gitu Aromanya si Juliet ini Karena Aroma Lavender itu Gitu aku ciumnya Di Juliet ini Yang dominan kan memang Aroma bebungaan ya Tapi aku juga Mendetect aroma maski Walaupun tipis ya Di hidung aku Tapi masih ada Si maskinya itu tuh Kayak ngebuat Aromanya Kan ngasih nuansanya Itu nyaman gitu Convert gitu Kalau misalnya pake si Juliet ini tuh Dan ini nih Si Juliet ini nih Ini beneran cantik banget sih Aromanya Untuk kalian yang suka aroma flower Yang kalem Kalian mungkin akan suka sih Sama si Juliet love story ini Menurut aku Dan ini dipake siang Atau malam masih cocok Dan dipake ke kantor Juga masih cocok banget Menurut aku Masih sopan lah gitu Aromanya tidak terlalu overpower Gitu si Juliet ini Dan kalau boleh jujur ya Ada notes Di si Juliet ini tuh Yang ngingetin aku Sama parfumnya Dior yang Jado Jador ya Jador gitu Nah itu tuh Sedikit Ngingetin Kesana Salah satu notesnya Terutama tuh Rose Rose-nya tuh agak Sedikit ada vibes Ke parfum itu Aku gak bilang Ini aromanya sama persis ya Sama si Dior itu Tapi Vibenya itu loh Kayak ada Ada salah satu notes Atau beberapa notes Yang ngingetin kesana Menurut aku sih Seperti itu Oke Nah kita sekarang Next Lanjut ke Yang berikutnya Ini deh Si Hello Summer Nah ini kita kesampingan dulu Ya si Hello Summer ini Dia tuh Juice-nya tuh Warna biru Pekat banget ya Birunya tuh Lumayan ngejreng banget Strong gitu Kayak neon blue gitu Sedangkan Kalau yang Juliet ini Soft pink Is it soft pink Atau pink Shocking pink nih sebenernya Ya pokoknya pink lah ya Gitu Kelihatan banget Nah sedangkan Romero ini Tuh dia agak kekuning-kuningan Seperti ini Romero ini sebenernya Hampir sama Juice-nya sama kayak Yang poppy Nah yang poppy ini Hampir mirip gitu Nah sekarang kita bacain Notes dari Hello Summer Jadi topnya itu Dia ada lemon Bergamot Pineapple And mandarin orange Middle notes itu ada Violet Jasmine Fresia And rose Base note-nya itu ada Lily Mask Sedarwood And green notes Nah sekarang kita spray Hello Summer Di tangan kanan aku Kalau aku bisa bukanya Nah bisa Ya disini Ya oke By the way Dia tuh juice-nya Lumayan Oily ya Bukan lumayan sih Oily banget Menurut aku Malahin kategorinya Ini tuh Liat banjir gitu ya Ini sekali spray doang ya Agak banjir banget gitu Walaupun memang Kalau Makenya agak jauh pun Masih lumayan banjir Soalnya Si Oilynya kelihatan gak ya Sama kalian Semoga kelihatannya Di kamera Seperti ini gitu Nah oke Nah kalau untuk Aromanya gimana sih Ini sih Hello Summer ini Nah si Hello Summer ini Di awal spray Langsung dapet Kesan yang fresh Terus yang energetic Kayak gitu Pokoknya yang kayak Langsung kebayang Kegiatan outdoor aja Pokoknya kalau misalnya Nyum si Hello Summer ini Dan Aroma citrus tuh Cukup vokal banget Di awal spray ya Si Hello Summer ini Tapi Citrusnya juga bukan Bukan citrus yang beneran Langsung kayak Nyakitin hidung juga Gitu Hebatnya gitu Disini gak Gak kayak gitu Nah Dia nih Tipe aroma aquatic Yang tidak ada Kesannya tuh Fishy atau amis Menurut aku Si Hello Summer ini Jadi Di Hello Summer juga Ada tuh aroma Kayak spicy gitu Disini walaupun tipis Walaupun dikit Tapi tetep terdetect Di hidung aku ya Aroma spicynya tuh Ada gitu Di si Hello Summer ini Dia bukan tipe aroma Parfum fresh cowok Yang strong gitu loh Ngerti kan yang maksud aku Karena ada kesan Powder juga Lama-kelamaan Di si Hello Summer ini Jadi kayak Memang Masih Apa Ada kesan softnya Juga gitu Lama-lama Jadi kalo misalnya dipake Apa Siang-siang tuh Tidak terlalu yang Overpower juga Si Hello Summer ini Menurut aku Dan ini Aroma yang enak banget nih ya Kalo dipake siang-siang Kayak yang tadi aku bilang Jadi berasanya green gitu Seakan ada sensasi dinginnya Gitu loh Kalo pake si Hello Summer ini Jadi Kebawaannya tuh kayak Abis mandi aja terus gitu Berasanya Kayak gitu Dan dia nih Kalo boleh jujur ya Dia ngingetin aku sama Parfumnya Calvin Klein Yang one Yang untuk cowok Nah itu juga kan Banyak tuh ya Cewek yang suka juga Sebenernya sama Calvin Klein yang one itu Walaupun itu untuk Diperuntukkan untuk Apa Cowok ya Maskulin sen gitu Nah Ini juga sama sih Hello Summer juga Kayaknya kalo misalnya Cewek Suka yang tipe Yang kayak Calvin Klein one itu Mungkin akan suka juga Sama Hello Summer ini Gitu Dan ini Masih cocok dipake Kayak Dari anak remaja Sampai dewasa Masih cocok Karena ini masih cocok juga Dia pake untuk kayak Ke sekolah Ngampus Atau ke kantor Menurut aku Karena aromanya itu Yang enak Seger gitu Terus gak overpower Dan masih ada Softnya juga Kayak gitu Nah ini tuh Cocok deh untuk kalian Yang memang kerjaannya Siang-siang deh Pokoknya Kayak gitu Nah sekarang kita pindah Ke yang berikutnya Itu ada Poppy Nah si Poppy ini Variannya Poppy Sexy Vanilla Nah oke Kita bacain dulu ya Notes-notes dari Poppy ini Jadi dia tuh Top notesnya itu ada Redberry, Pear, dan Orange Blossom Middle notes itu ada Jasmine, Almond, Vanilla, dan Chocolate Best note itu ada Bronze Sugar, White Mask Cedarwood, dan Patchouli Nah oke Kita spray Poppy Sexy Vanilla Di tangan kanan aku Di sini Oke Jujur ya Pas sium pertama kali Si Poppy Sexy Vanilla ini tuh Cukup familiar di hidung aku Udah ada beberapa parfum Yang aromanya mirip banget Sama ini Jadi bukan something new Di hidung aku gitu loh Bukan something unique Lagi di hidung aku Seperti itu Nah jadi nih Kalau untuk aromanya sendiri Di awal tuh Ada aroma segar Dari bebuahan Tapi menurut aku Itu aroma Bebuahan yang segernya itu Cuman sebentar aja Gitu Karena langsung pindah Ke aroma manis Manis itu Manis gormang gitu Dengan sedikit Nutty Dari Almond Gitu ya Ada aroma kekacangan Sedikit dari Kacang Almond itu Dan yang paling ternotis nih Di hidung aku Itu tuh vanila Di sini Di si Poppy Sexy Vanilla ini Wajar ya Karena namanya Sexy Vanilla gitu Dan aroma manis Seperti coklat And sugar Gitu tuh Kayak Ikut mendampingi gitu loh Di si Poppy ini Walaupun tidak Sepokal si Vanilla itu ya Aroma Coklat and sugar gitu Tapi Aroma bunga jasmin Yang cukup menonjol Juga ada disini Jadi kayak Kalau bunga aneh Yang paling menonjol itu jasmin Di si Poppy Sexy Vanilla ini Menurut aku Dan aku pribadi Lebih nyaman Ngegunain aroma manis Seperti ini tuh Di malam hari Atau cuaca dingin ya Karena kalau dipakai Agak tricky Takutnya bikin Chloe Atau pusing gitu loh Karena memang Jujur Si Poppy Sexy Vanilla ini Manisnya tuh manis banget Di hidung aku Walaupun aku suka Gormang Perfume ya gitu Cuman Poppy ini Agak sedikit tricky gitu Kalau menggunakannya Itu beneran Harus di saat Dan waktu yang tepat Untuk aku bisa Enjoy menggunakan si Poppy ini Dan Poppy ini nih Menurut aku Masih cocok Dipakai remaja Sampai dewasa Dan ini tuh Lininya ke feminine ya Si Poppy ini Jadi Kalau misalnya Kalian remaja Juga fine-fine aja Menggunakan Poppy Sexy Vanilla ini Gitu Kalau misalnya kalian Pengen Nongkrong gitu ya Sore-sore gitu Sama temen-temen kalian Kayak gitu Ini pake Poppy Sexy Vanilla Juga oke gitu Untuk kalian yang memang Udah agak dewasa Pengen date night Gitu mungkin Pake Poppy Sexy Vanilla Juga itu oke banget Gitu Untuk ngedate Kayak gitu Cuman kalau misalnya Untuk siang-siang Aku personally ya Balik lagi aku tekankan Kalau aku pribadi gitu Aku kurang nyaman Sebenernya menggunakan Poppy ini Di siang hari Tapi kalau misalnya kalian Fine-fine aja Go ahead oke Nah vibe yang aku dapet Dari sini tuh Nih si Poppy ini Itu tuh parfumnya YSL Yves Saint Laurent Yang Black Opium Nah tapi Si Poppy Sexy Vanilla ini Versi yang lebih manis lagi Dibandingkan itu Manis banget gitu Nah oke Gimana sih Kalau untuk masalah SPL Dari masing-masing Varian Glenmore Perfume ini Oke aku mau jujur sedikit ya Jadi Aku tuh agak bingung sebenarnya Dengan SPLnya mereka ini Karena dengan juice yang agak oily gini Bukan agak ya Ini lumayan oily banget Dia tuh SPLnya tuh moderate-moderate aja gitu Dan aromanya kok gak project dengan baik ya Di aku gitu Pas aku menggunakan ini gitu Dan ketahanannya di kulit aku Sebenernya tuh bisa sampai 6-7 jam ya Tapi tuh jadi skin scent gitu loh Nah Tapi Pas aku coba gosokin parfumnya Baru tuh aromanya nyebar gitu Kayak digosokin gini ngerti kan ya Kalian misalnya semprot Terus kalian gosokin Walaupun emang jujur ya Aku gak pernah melakukan itu Sebenernya Ketika aku menggunakan parfum lain Jadi aku Biasanya aku spray Yaudah aku diemin aja gitu Sampai kering sendiri Begitu pula sama ini Glenmore ini Waktu pertama aku wear test Aku cuman spray doang Dan aku diemin gitu Gak aku gosok-gosok Nah itu yang aku rasanya Loh kok ini gak nyebar sama sekali gitu Projectionnya gitu Nah Cuman kan karena banjir banget kan ya Gitu Jadi Aduh ini gak nyaman juga Kelamaan begini gitu Karena memang lumayan lama banget sih Oilnya tuh Untuk menyerap Jadi yaudah aku gosokin Nah pas aku gosokin itu Baru nyebar banget Aroma mereka ini Jadi tuh kayak Seakan oil yang ada di jusnya tuh Malah menahan si aromanya Jadi gak project gitu loh Tapi cuman stay di kulit aku aja gitu Jadi kayak Yaudah Diem aja gitu mereka di atas kulit aku Gitu gak kemana-mana Kayak gitu Jadi kayak Misalnya nih aku spray disini gitu kan ya Nah terus kalian Ini hidung kalian nih misalnya Hidung aku nih Waktu pas aku ngetes Segini jaraknya tuh aku gak bisa nyium Waktu pas aku belum gosok ya Nah tapi Minimal tuh segini tuh Aku baru bisa nyium aroma Perfumnya gitu Nah setelah digosok Baru deh itu Fine gitu Nyebar-nyebar aja Aromanya Kayak gitu Dan aku tidak menyarankan juga Untuk kalian Nyemprotin mereka ini Di baju ya gitu Karena memang cukup oily Apalagi kalo misalnya kalian Nyemprotnya agak deket Itu kalian Baju kalian tuh Akan ada bunderan oil gitu loh Ngertikan ya maksud aku Cuman ini yang aku perlu Jelaskan ke kalian juga Ini di pemakaian aku pribadi ya Jadi Berbeda orang Pasti SPL yang akan kalian rasakan Juga berbeda gitu Pengalamannya juga akan berbeda gitu Ini aku hanya Menjelaskan opini Aku pribadi Pas aku menggunakan Semua ini Oke Nah Kalo untuk harga sendiri Glenmore ini Harganya itu Cukup affordable Menurut aku Ini 55ml Di harga 124.000 rupiah Di e-commerce E-commerce mereka Nanti aku coba Taruh di description box E-commerce mereka Kayak gitu Oke Menurut aku nih ya Sebenernya Aroma dari keempat Varian Glenmore ini Itu enak-enak Cuman Cuman ya Kalo boleh Aku ngasih saran ya Sepertinya tuh Glenmore masih bisa Ningkatin lagi Untuk kualitasnya Dari segi blendingan Masih bisa di improve lagi Agar bisa lebih smooth Lebih terasa lagi Transisi notesnya Kayak gitu Begitu juga dengan Juice nya Yang terutama ya Itu menurut aku Juice nya yang beneran Harus di kulik Bener-bener deh Gitu Kalo bisa di improve lagi Agar tidak terlalu oily Karena jujur Aku pribadi yang Biasanya memang Kalo misalnya oil nya Dikit-dikit aja Aku fine-fine aja Cuman ini lumayan banyak Banget oil nya Soalnya gitu Dan itu dia Pengalaman aku Justru malah menahan Projection nya si Performa mereka semua Ini gitu Oil nya itu Gitu Cuman balik lagi Aku ingatkan ya Sebenernya wanginya Enak-enak kok Ini mereka semua Dan selalu diingat Ini berdasarkan Pemakaian aku pribadi Di pemakaian kalian Mungkin akan berbeda-berbeda Aja gitu ya Dan ini kan Aku juga menggunakannya Juga kan Berbeda hari juga Aku wear test nya ya Satu-satu semuanya Ini aku gak ngasal doang Ini berdasarkan Memang pengalaman aku pribadi Oke Semoga review nya Membantu kalian ya Semoga kalian juga suka Sama videonya Kalo misalnya suka Tolong di like videonya Di subscribe juga channel aku Dan sampai jumpa